bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabat kesemunya dimana saja berada insyaallah kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat pada pagi hari ini kita kembali lagi membuat video tentang merumput dimana saya merumput sekitar rumah jadi tidak jauh dari rumah dan rumput ini sudah memang sengaja saya tanam nah karena memang lokasinya sudah semakin dalam semakin hari semakin ini daerahnya ini sudah menjadi gambut kembali dulu sudah pernah tidak jadi gambut tapi saat ini menjadi gambut karena solusinya tidak ada seharusnya air ini akan terbuang dulu pernah saya gali kesana ini parit ini kurang lebih ya pokoknya sampai ke sungai mungkin ada 200 meter sudah saya gali saya upahkan cukup banyak juga saya upahkan namun sayang ketika mulai orang banyak yang beli tanah kaplingan daerah sekitar contohnya seperti ini beli kaplingan disini ini tanah ini ditutup jadi justru parit ini ditutup mereka jadi air saya yang harusnya terbuang kesana sudah tidak terbuang habis itu saya buat gorong-gorong disini saya beli gorong-gorong disini saya ya habis lebih sejuta saya buat gorong-gorong supaya saya buang kesana tapi ternyata pun tidak terbuang ada bisa dibuang disana disamping tetangga rumah ini tetangga saya harusnya bisa digali parit disitu dalam tapi yang bersangkutan tidak mau digali karena nanti akan rusak tanahnya jadi tidak bisa masuk terbuang airnya kesana sekarang ini sudah hampir mungkin ada 2 tahunan sudah begini keadaannya dan tidak mau kering tadinya saya tanami di sebelah sana tempat tanaman saya banyak sistem tabu lampot namun banyak yang sudah mati tanaman-tanaman bunga dan lain sebagainya terpaksa saya gunakan pinggir jalan bisa dilihat tanaman-tanaman saya di pinggir jalan masih ada sisa-sisa yang belum saya pindahkan inilah yang saya gunakan untuk meletakkan tanaman ini kita merumput ini terlalu panjang untuk narasi tentang jalan ini jalan depan juga ini sedikit saya tambahkan jalan depan ini sudah pernah mendapatkan anggaran 25 miliar tapi faktanya hanya diberikan 50 meter di udang sana jadi 50 meter kemudian kalau parit ini seharusnya ada ini tadi belum saya bahas parit ini ada dibuatkan di hulunya tapi hilirnya tidak ada padahal saya sarankan hari itu kalau parit itu gunanya untuk membuang air maka lebih baik berangkat dari hilir ke hulu bukan dari hulu ke hilir karena tidak ada gunanya pembangunan di hulu yang di hilir tidak ada pembangunannya maksudnya begitu jadi kalau di hilir dia pasti akan ke hilir air tidak ke hulu kalau ini yang di baiki hulunya itu pun juga dipasangi cor pun juga asal jadi dan itu pun juga tidak digali ini parit jadi dia membangun membangun reinasi di atas parit bukan di bawah parit paham yang berangkali maksud saya maksudnya begitu dia datang ini karena dilebarin ini ini kan paritnya disini tuh ini parit ini segini begitu karena ada saran masyarakat supaya jalan ini menjadi lebar ini tadi kan parit disini ya sahabat ini begitu ada saran dari RT nya minta dilebarin di jalan jadi dilebarin jalan ini tadinya juga sudah disitu ditanam tapi diprotes ada masyarakat jadi maksudnya harus pindah kesini agak lebar jadi disinilah batasnya ini ini ada cadang jadi harusnya kan digali nih digali sebagaimana galian disitu ya tapi tidak semua pindah sepertinya jadi digali jangan di atas ini parit tadinya dalam jadinya ya segini dangkal jadi air yang di dalam sini tidak mungkin akan keluar lagi ya bagaimana mau keluar dan ini pun juga tidak keluar karena tidak ada pembuangannya nah ini jadi kadang-kadang selama ini saya melihat pembangunan pembangunan asal nampak bukan pembangunan menyelesaikan masalah atau memberikan solusi jadi bukan niatnya di pembangunan ini untuk kemasalahan kecuali hanya untuk cari pi itu yang nampak saya lihat makanya saya tahun ini mudah-mudahan ada partai yang akan menerima saya sebagai kader lah paling tidak saya bisa menyalurkan aspirasi saya karena seringkali aspirasi-aspirasi seperti ini tidak sampai pembangunan itu kan bukan tujuannya hanya sekedar nampak tapi tujuannya itu memberikan kemaslahatan itulah tujuan sesungguhnya pembangunan nah ini yang nampak seperti itu nah itulah kira-kira sahabat dan ini karena tujuan saya merumput saya kembali ke merumput ini saya menggunakan baskom ini saya gunakan baskom kenapa saya gunakan baskom karena ini berair tidak bisa ditaruh rumput di bawah kotor jadi saya taruh di atas baskom nah ini rumputnya ini belum terlalu panjang tapi karena mau lebaran supaya ini agak kelihatan habis dibabat jadi kita rumputin dulu ya nah itulah tujuannya kalau saya ambil jauh-jauh disini nanti kayak hutan bilang orang tidak dibersihin sekitarnya tapi padahal memang rumput ditanam bukan tidak dibersihin memang rumput ditanam jadi saya merumput hari ini sahabat oke sahabatku semuanya mungkin ini saja video saya kali ini semoga dapat menghibur anda semuanya yang menonton atau dapat ada inspirasi bisa didapat atau mungkin apa yang saya sampaikan disini atau apa yang dalam video saya ini ada yang bisa menjadi edukasi atau menjadi inspirasi buat anda semuanya jangan lupa yang belum subscribe jangan di apa jangan lupa di subscribe ya jangan lupa di subscribe dan di share jika dirasa bermempat terutama menanam rumput ini menanam rumput adalah sesuatu hal yang agak jarang tapi ini kita tanam rumput buat untuk peternakan oke sahabatku semuanya saya hiri dengan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati